Hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru biasanya diisi dengan kegiatan yang seru dan menarik berupa tradisi penyambutan kedatangan peserta didik baru. Tujuannya tak lain memberikan semangat dan sambutan hangat dari sekolah kepada siswa-siswi baru. Di Indonesia sendiri, tradisi penyambutan murid baru diawali dengan kegiatan upacara bendera, selanjutnya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilakukan selama 3-5 hari di jam sekolah. Tapi tahukah kalian tradisi hari pertama masuk sekolah juga dilakukan di berbagai negara? Penasaran negara mana dan tradisi seperti apa yang negara-negara ini lakukan? Simak terus video ini. Tapi sebelum lanjut, mari sama-sama dukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Dengan cara subscribe channel ini dan dengan subscribe channel ini, kalian gak akan ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya yang ada di dunia ini. Tradisi unik bagi siswa yang baru masuk sekolah hari pertama di Selandia Baru adalah dengan tradisi menari atau yang mereka sebut Pauhiri. Pauhiri sendiri merupakan tradisi dari suku asli Maori. Tarian ini disertai beberapa gerakan seperti dengan tepuk tangan, hentakan kaki, dan juga gerakan lain yang penuh semangat agar semua murid siap menghadapi tahun ajaran baru yang biasanya akan dimulai pada bulan Februari. Di Jerman mengadakan penyambutan siswa-siswi baru dengan memberikan skultut atau sebuah bingkisan berbentuk kerucut yang biasanya terdapat coklat, permen, ataupun barang lainnya yang dihias dengan nuansa anak-anak. Skultut juga sebuah pertanda atau simbol bahwa dunia sekolah adalah dunia yang menyenangkan sehingga tidak dianggap sebagai momok menakutkan. Hari pertama masuk sekolah di Jepang biasanya dilaksanakan pada 1 April karena tanggal tersebut merupakan tanda mekarnya bunga sakura. Ketika hari pertama masuk sekolah, anak didik baru akan diberikan bunga sakura. Seremoni kedatangan siswa baru di Jepang disebut dengan Yuga Kusiki, yaitu acara potong pita di depan gerbang pintu masuk sekolah. Bukan hanya itu saja, para kerabat juga memberikan kado-kado dan hadiah yaitu alat-alat untuk menunjang kegiatan belajar anak yang baru masuk sekolah ini. Di Rusia, dalam penyambutan siswa-siswi baru khususnya sekolah dasar akan dibunyikan lonceng pertama di sekolah. Salah satu dari anak kelas 1 akan naik di atas pundak kakak kelasnya yang berbadan lebih besar. Setelah itu, siswa baru itu mempunyikan lonceng dengan diringi tepuk tangan dari teman-temannya serta para wali siswa yang hadir. Di India ada sebuah upacara penyambutan siswa baru di sekolah. Acara penyambutan siswa baru di hari pertama masuk sekolah itu disebut dengan Profesanol Sava, yaitu dengan berjalan mengelilingi lingkungan sekolah dengan diiringi musik dan balon. Di Tiongkok sendiri dalam menyambut siswa-siswi baru adalah dengan menyuruh para siswa sujud kepada guru dan orang tuanya di kuil. Di kuil tersebut para siswa diberikan tanda merah di dahinnya yang memiliki simbol kebijaksanaan. Kemudian para siswa diperintahkan untuk melakukan sujud atau yang disebut koto kepada guru dan orang tua yang hadir. Nah itulah tadi adalah tradisi-tradisi hari pertama masuk sekolah di berbagai negara. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.